Tonight and Life Berita pertama, museum di Madrid bikin pameran lukisan 3D untuk Tuna Netra Jadi museum Prado di Madrid baru saja membuka pameran spesial disebut Touch the Prado Jadi pameran ini dibuat khusus untuk para penyandang Tuna Netra agar bisa ikutan menikmati keindahan lukisan Yang sengaja dibuat dengan bentuk 3D Tidak tanggung-tanggung berbagai replika lukisan karya seniman dunia Seperti Mona Lisa karya Leonardo da Vinci Dan The Parasol karya Goya dipamerkan di acara tersebut Keren juga ya, berarti orang yang Tuna Netra masih bisa menikmati juga keindahan lukisan Bisa tahu seperti apa lukisan Leonardo da Vinci Berita kedua Biksu ini semedi di dalam wajan minyak mendidih Jadi seorang biksu asal provinsi Nomboa, Thailand Bersemedi di dalam wajan yang mendidih di atas tengku menyala Lewat semedi ekstrim itu Biksu itu memberikan berkat untuk pengunjung yang minta doa Mereka percaya benda yang disentuh sang biksu akan memiliki kesaktian Yang kemudian dijual di toko sekitar lokasi Waduh, ekstrim nih ya Apa itu pancinya? Tahan api kali? Ya nggak tahu Selanjutnya, amazing Bayi tujuh minggu sudah mengatakan halo Wow Jadi kalau biasanya seorang bayi itu mengucap kata pertama itu baru mendekati satu tahun Bayi berusia tujuh minggu bernama Cilian sudah bisa mengucapkan kata halo Bayi asal Irlandia Utara ini mengucapkan kata salam setelah dibujuk sang ibu Yang kemudian merekam momen langkah itu dan kemudian diposting di Facebook mereka Kayak apa yuk? Kita lihat videonya Ini dia Halo 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 Iya dan saya akan dulu ya Apalagi Jumintan Bicu tapi ya Bicu banget itu anak Anak gue baru bisa ngomong halo sekarang Halo Setelah setahun baru Anak gue aja mau dua tahun masuk Baru bisa ngomong Aku Oh gitu Gitu Ada videonya? Gak, 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 gak Oke Selanjutnya Tol jembatan layang menanjak ekstrim di Jepang ya Sebuah iklan mobil di Jepang baru-baru ini menjadi pembicaraan setelah menampilkan tol jembatan yang ekstrim Waduh Dari video itu terlihat kemiringan jalannya yang seperti mendaki gunung Eh buset Jalan di dalam iklan tersebut merupakan tol jembatan layang Eshima Ohashi Yang menghubungkan kota Matsue, prefektur Shimane dengan Sakaiminato, prefektur Totori Iki obol itu ya Pokoknya itu jalannya membentang 1,7 km dengan lebar 11,3 meter Menjadikannya jembatan berbingkai kokoh terbesar di Jepang dan ketiga sedunia Wow, Jepang nih kalau urusan kayak gini udah gak ada Gak ada lain udah Itu beberapa mobil rupa ngerem tangan lagi Yes Rasat ya Next, begal motor bermodus hipnotis berkeliaran di Jakarta Jadi aksi pembegalan di berbagai wilayah masih belum berhenti Beberapa waktu lalu seorang warga ibu kota bernama Zainal menjadi korban pembegalan dengan modus hipnotis Wah ini, ini dia nih Jadi pria ini mengaku kehilangan kesadaran setelah pundaknya ditepuk oleh seorang yang tidak dikenal Kayak kemudian mengambil seluruh barang berharganya termasuk sepeda motor miliknya Banyak tuh dari dulu juga yang kayak gitu kan Ibu apa kabar? Ayam? Bukan kuis Komunikata Itu komunikata yang biasa lagi jalan gitu ditepak tau-tau Tidur Gak marah gitu, gak tidur Cuman kayak ngikut aja gitu Coba, ayo Mau kemana mas? Kesana Ikut aja sama saya yuk Ayo Nah, dompetnya mana? Ini dia Nah, duitnya semua Ini semua nih Terima kasih mas ya Iya, sama-sama Baik banget tuh orang udah mau ngangkatin dompet aku Ya, orang diambilin Terima kasih, ini tuh maling Terima kasih, ini tuh maling Terima kasih, ini tuh maling Iya, iya, iya Sorry ya video ini Aduh Aduh Terima kasih, ini tuh maling